Intro Halo RaceBuds And here we are We are back di F1 2021 My Team Dimana kali ini kita ada di episode ketiga Bersama dengan HTR Phoenix Dan Kita akan mengalami Season break lagi ya, bertemu dengan season break lagi Jadi sebelum itu Mari kita Resource point, oke cakep Terus team building Oke cakep Promotion filming, oke ini kayaknya Ini oke, ada press interview Juga Terus sponsor Ya udah agak saja dan season break Dan nanti durability department focus Sama GeForce trendingnya kita pasang Di Minggu selanjutnya Setelah season break Dan bouncing back Dari Di Spanyol kemarin ya Kualifikasi kita kurang bagus Tapi selalu di balapan Sudah 2 balapan ya Di race day nya Kita menjadi Mr. Sunday Of course ya Bisa Memanfaatkan Strategi dengan baik Walaupun Last Tak kemarin kita hampir Kita hampir kena Up lagi aja buat Apa ya Buat apa nih guys Power train atau durability Power mobil kita sih Oke Kayaknya mending durability aja Kita up aja buat durability Quality control Kayaknya aku tahan dulu deh Sampai 200 ribu lagi lah ya Dan Kita lihat ini resource point Dan department moral Oke berarti kita setelah department moral Baru Upgrade Kita minta upgrade Oke sip Mantap 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 Masih di 1 juta guys Ternyata uang kita Ya udah gak apa-apa Kalumin aja Dan Kita lihat nih Aero Aero nya ada yang jadi guys Yes Mantap Rear wing outer strike ya Kita lihat dulu Ini Ya Somehow ini Layarnya hitam ya Kalau ada habis upgrade yang jadi Oke Kita lihat di power train juga jadi guys Mantap Tapi kita fokus sama Durability dulu Aku pengen upgrade ICI nya Yes Oke sip Terus kita masih ada 600 guys Buat Oh ini 1000 Ini 500 Weight reduction ya Ini roll dampers untuk tire well Dan ini ada Rear wing outer strike Kayaknya kita up buat rear wing ya Yes Up buat rear wing And Oh Kita melompatin Aston Martin guys Dan masih bisa lanjut ya Untuk melompatin Aston Martin Alpin upgrade lagi Alfa Tauri Oh sorry Wait Wait Oh ternyata Ternyata ini guys Performance Di Tesis Blablabla Itu ya Kalau disini Kalau Chasis kita ternyata Tiga terbawah Di power train kita Not bad Di durability kita coba cek Midfield Jadi kita kalah di chasis Ternyata guys Kita chasis kita kalah Aero dynamics Mungkin Mungkin Aero kita bisa Sedikit lebih bagus ya Iya Oke Jadi kayaknya kita up Aero aja Chasisnya belakangan Belakangan Oke I think so Here we go Kita bisa advance time lagi Yes Dapat weekly resource Dan ada Press interview Kita lihat nih Press interview Ngomongin apa Sama Will Buxton Halo Will Yoi Yoi Let's have Eee Apa nih Which gave Which gave us Building room Eee Oke Ini aja yang atas Yes Yoi Tidak ada team order guys Dapat poin Oke Kita harus menjadi tim midfield yang solid ya Semoga bisa challenge poin-poin mulu Dicarry sama kita guys Yang punya Dicarry sama yang punya ya Oke Eee Ada 200 Masih kurang kayaknya Kita stop Advance Oh ada sesuatu Resource poin Iya Gak bisa Kita harus decline Oke Advance Season break Dapat resource juga Udah 2 juta Jadi as I said Kita bisa up durability Untuk build time Cakep Eee I think We can start our season break Oke Ini durability department Focus Ini Kita taruh Mungkin Ini ya Di Setelah tanggal 31 Oke Ini And then geforce training Di 2 hari terakhir Oke Cakep Eee Ya Advance Yes Setelah dapat Dapat resource Nah Kita bisa upgrade guys Taktikal Oh durability Oh durability Belum ya Oke Kita lihat dulu Oke durability Fokusnya naik Nah kita bisa Upgrade Turbo Yoi Durability Durability Kita biar Oh Oh iya Lagi upgrade Buat IC Saudara-saudara Aduh Yaudah lah Kita nabung aja ya BTW Sasisnya bisa upgrade Nih Seribu Lima ratus Oh Lima ratus Oke Gas aja Lima ratus Lumayan ya Buat Ronde Selanjutnya ini Di Kanada Setelah Kanada Sorry maksudnya Oke Ada WA Dari Andrea Oke Mantap Kita lihat Mobil kita Tersalip Sama Alfa Romeo Guys Oke Kita harus Cepat-cepat Upgrade Ini guys Oke Let's go Kita advance Semoga Kita masih Bisa Bagus Mobilnya Guys Untuk Challenge Point Mantap Improve material Oke Cakep Training Oke Dan Chasis kita Bisa Up Salah Nah Chasis kita Bisa upgrade 700 Loh Tadi Belum Kepencet Astaga Yaudah Loh Loh Roll Dumpernya Tambah Mahal Loh Roll Dumpernya Tambah Mahal Guys Aduh Aduh Oke Dih Gapapalah Ini Udah Jadi Tapi Aku Udah Keburu Upgrade Chasis Ya Kan Karena Chasis Kita Salah Satu Yang Terburuk Jadi Kita Chasis Dulu Fokus Dulu Chasis Dan Kita Langsung Gas The Last Weekend Di Oke Dan Karena Itu Kita Coba Buka Setup 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 OOR Yang Waktu Itu Meninggo 100% Rest Distance Tapi Kita Lihat Semoga Kita Bisa Muter Dengan Bagus Dan Dapetin Posisi Yang Bagus Di Sirkuit Kanada Ya Mungkin Kalau Kalian Tonton Kuda Agak Lama Tau Loh ya Kalau Aku Ada Track Yang Ada Airpin Biasanya Lumayan Jelek Sektor Jadi Kita Lihat Apakah Kita Bisa Bagus Coba Cek Dulu Yang Lain Dapet Waktu Berapa Ini Mungkin 1 9 Ya Bener Sampai 9 Ya Oke Marcus Amtrong 1 Menit 11 Kita Lihat Let's Go Langsung To The Hot Tap Oke Here We Go Lewat World Of Champion Temuan Terakhir Dan Aku Baru Sadar ICE Kita 80% Guys This Is Bad Oke Kita Lihat Semoga Masih Oke Buat Mobil Kita Di Kanada Oh That Was Bad That Was Bad Tinggungan Sebastian Oke Yuk Bisa Yang Penting Coba Di Atas Armstrong Dulu That Was Bad Oke Oke Kita Sati Hati Guys Oke Fokus Kita Tutup Aja Masuk Ke Tinggungan Yang Lada Susah Disini Cake Masih Bisa Jalan Guys Kita Lihat Sektor 2 Kalah Kalah Sama Marcus Armstrong Oke Gak Apa Masih Ada Run Kita Yang Kedua Nanti Guys Semoga Bisa Lebih Bagus Di Run Kita Yang Terakhir Kita Lihat Apakah Bisa 1 Menit 11 Here we go Terakhir Ia Potong Dikit Gak Papa Di RS 3 1 Menit 10 11 7 Di Depannya Majepin Oke Saatnya kita Box Dan Kita Ganti Band Dan Kita Lihat Apakah Bisa Mendapatkan Posisi Yang Lebih Bagus Oke Kita Di Garasi Lagi Masih Banyak Waktunya Kita Ganti Soft Kita Cepat Setup Ternyata Ternyata Bensinnya Banyakan Guys Sudah Kita Kurangin Aja Oke Apa Yang Kurang Mungkin Differential Kita Tambahin Aja Jadi 78 Belakangnya Kita Kurangin Oke Sip Dan Kayaknya Sudah Oke Power Unit Kita Aduh Agak Horor Semoga TNF 19 Lab Expected Lifespan 7-9 Menit Kita Masih Ada Aduh 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 Lur Yaudah Bismillah Semoga Aman IC Inya Here we go Kita langsung Gas ke Lab kita Yang terakhir Oke Here we go Guys Bersiap Untuk Hot Lab Yang terakhir Dapetin Entry Yang bagus Cakep Let's go Bismillah Semoga Aman Let's go Let's go Masuk test Satu Crucial Careful Nice Not bad exitnya Guys Bisa fokus Yuk Fokus That was bad We missed The corner Tapi karena Regular Gak apa Gak apa Gak apa That was bad Kita Oversteer Guys Harus kita Save Tadi Oke Nice Not bad Implode 0,6 Lumayan Masuk ke Beberapa Tikungan Terakhir Air pin Dapetin exit yang bagus Cakep Nice Bisa yuk Bisa yuk Biar Sopen 0,9 Guys Can we do it Can we do it Here we go Wall of Champion Uh Contact Dengan tembok No Apakah kita bisa bagus P16 Sayang sekali Kita gak bisa start Dari P15 Mamamia Oke deh Gak apa-apa Ah Kita kurang berapa nih Guys Gila 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 Kita beda 0,1 Sama Stroll Di P15 Oke Gak apa-apa Kita bisa comeback Harusnya di race Kita lihat Marcus Pes 19 Oke Dan ya Kita harus Ngebut-ngebut Guys Ini upgrade Mobilnya Kalau kayak gini Terus bakalan Tenggelam di belakang And of course Langsung gak saja Kita ke race day Halo and welcome To the Eel Notre Dame Once again For what promises to be Another incredible Canadian Grand Prix At a fiercely competitive Circuit Where pole position Can often be decided By less than a Tenth of a second With top speeds Of around 210 miles per hour Heading into the overtaking opportunity Of turn 13 The 2.7 miles Of the Circuit Gilles Villeneuve Are some of the quickest On the Formula 1 calendar There are 14 corners in total With 60% of the lap Taken at full throttle And average lap speeds Clock in At about 130 miles per hour Anthony Davidson Joins me once again In the commentary box And it's fantastic to have you With us here today But I'm curious As a man with experience Out on the track How do you stop Those pre-race nerves From becoming overwhelming When you're lining up On the grid But from the moment qualifying's over You start to feel the adrenaline In your body build up And the buzz in your stomach As you anticipate the rundown Into turn 1 It's all a bit like Going into battle And the unknown situation Makes you nervous Those pre-race nerves Are a good thing The day you don't have them Means that you don't care anymore And of course You have to make sure That all the procedures Are second nature to you So that they're not Taking up too much Of your capacity Before we begin Let's take a quick look At the grid line up For today's race Good job yesterday From Valtteri Bottas The fin starts From pole position And Lewis Hamilton Completes the front row Considering the rest of the grid We have Perez Leclair Max Verstappen And Sainz Ricciardo Gasly Norris And Yuki Tsunoda Fernando Alonso Vettel Esteban And Raikkonen Stroll Ace Antonio Giovinazzi And George Russell Armstrong Mick Schumacher Latifi And Nikita Mazepin That's it then It's time to go racing As we head to trackside For today's race Oke Here we go Race day guys Kita coba cek strateginya Dan lihat Ujannya guys Itu ujannya di akhir banget Jadi semoga Kita sempet Pakai buat Band intermediate ya Dan Here we go Unto the race Langsung gas aja Semoga dapet start yang bagus Aman aja Masukkan Satu Dua Dan tiga Empat Langung nyala Lima langung nyala And Nice Nice Wow Williams Contact disana Dan kita juga Contact Oh my god Hati-hati Hati-hati guys Pertama rekonen guys Oke Kayaknya Start kita Gak bisa sebagus Biasanya Kita motong Oke Hati-hati Jangan terlalu banyak Potong Kita heartbreak Sama stroll Side by side Langsung Hejar Nice Jangan sampai Spinala juga Oke Cakep Cakep guys Yuk Pelan-pelan guys Dari bawah ya Kita Meniti karir Dari belakang Semoga kita bisa point 0,6 Dengan depan kita Bisa dive Bisa dive Bisa dive Bisa dive Contact No Oh my god Apakah ada safety car Apakah ada safety car Contact dengan Sebastian Vettel Safety car deploy Oke That was bad Vehicle condition Oke Aman guys Oke So Kita dari Mencoba dive Bomb Dan Membuat safety car Untung safety car Guys Uh belakang Yang pit stop I'm so sorry Sebastian Oke deh Sedikit membuat Honor Tapi gak apa-apa Jangan terlalu Spinala Oke Karena kita Sekarang ada di Poet 12 Dan Kalau safety car Terus kayak gini ya Safety car Mungkin panjang Ini ban kita Bakalan terbantu Nanti di akhir ya Semoga kita bisa Pas banget Ketemu hujan Guys Pas banget Intermediate Dan kita Bisa Melaksanakan L plan The plan Dan ya Sampai itu kita Tunggu sampai Safety car In this lab Kayaknya mungkin Lab Next lab Let's see Harusnya safety car In this lab Oke Bener banget Safety car In this lab Let's make sure Those tires are up to temperature And remember There is no overtaking Until the timing line Stay in position Pelan banget ya guys Ditahan banget Oke Safety car Going in Dan kita siap-siap Untuk green flag Bannya Masih agak Dingin ya guys 70 derajat Sangat dingin Malah harusnya Kita bannya 80 derajat Jadi kita coba Panasin dulu Sambil Panasin Kita nunggu Balapannya dimulai Dan setelah Sudah bisa dimulai Oke Here we go Here we go Here we go Copy Kita coba Kejar Mbah Alonso Mbah Komeng Yang kayaknya Sangat gege guys Di track ini Jadi kita lihat Apakah kita bisa Keep up Karena Of course Alpin udah Melompatin kita ya Secara development Gitu kan Kita lihat Careful Yip Nice Masih bisa kita Save Dan Kita juga IRS nya masih Lumayan banyak Lihat siapa Kita bisa Ngejar Mbah Mbah Kimi Mbah Kimi Mbah Alonso Mbah Komeng Dengan setengah detik In front of us Oh Oh We can We can go We can go Yes You left a gap And we get it Yes Harus gas Harus gas kan Kalau ada gap ya guys Oke Fokus Kita coba kejar Nori S Oke Masih nempel Nori S guys Nori Di depan juga ada Daniel Dipotong Sama Alfa Tauri Alfa Tauri Yuki Sunodi Sumoda Kita lihat Heartbreak Disini Hati-hati Apex nya Bisa bikin Spinala Oke 0,3 Sama Nori Kayaknya kita bisa send it nih Kayaknya kita bisa send it nih Oh Yes We can Contact dikit Yes Bisa dive bomb terus Mantap Kita nih Menggunakan Jurus ninja dive bomb Nice 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 And Here we go We are on the points Again guys Careful Exit Sama entry nya Cakep Dan Lap time kita juga improving ya Drs enable Copy Apa nih Ada strategi baru guys Oke Disuruh Nahan Satu lap lebih lama Daripada Strategi awal Bisa 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 diatur Oke Not bad Exit nya Walaupun sedikit Spinala tadi Over sedikit Bisa kita save 0,3 Ayo 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 Pake ERS nya Going from the outside Boom Awas tembok Oh Nice Dapet ERS Wah Nice Penine boys Dan gasi sama Rikyaru juga lagi battle ya Jadi harusnya kita bisa Catch Up Dengan mereka berdua Nice Oh Careful Potong emek banget guys Mau dimaklumi Karena ini ada circuit Kanada ya Kanada kalau gak dipotong Gak dapet time-time guys Iya Kayak gini Contohnya gitu kan Harus emang Alien Oh Oke Hampir aja dapet Diaris dari Rikyardo guys Oke F2H nya udah mulai habis guys Dan mulai pada pit stop Oke Kita harus fokus Semoga Gak ada Failure Failure Gak jelas Oke Careful Kita sekarang ada di posisi keempat ya Semoga kita bisa jaga pace kita nih Sampai akhir Masih ada 10 lap lagi ya Panjang guys Balapan di kanada tuh Jadi Yang penting konsisten aja Yang penting konsisten Oke guys Kita akan mengakhiri lap 10 Masuk ke lap 11 Oke Motong lumayan banyak Disana Aku mau tanya Wheader Oke Oke Yaudah lah Kita box aja Lap ini lah ya Soalnya Kalaupun Ujan Kita Pasti Tracknya gak langsung Dres gitu kan Gak langsung basah banget Jadi Kita langsung box aja Di lap ini guys Pake soft Semoga aja Gak kena lumayan banyak Karena kalo kalian lihat Di track map guys Itu banyak banget Yang di belakang kita Semoga aja Kita aman Kita nanti Coba Mau tanya deh Teammate kita Ada di posisi berapa Oh careful Teammate Oke Jauh 19 guys 28 detik 19 Waduh Ini kayaknya kita bakalan Kena banyak nih guys Aku gak tau Bisa point lagi Atau enggak Semoga aja bisa ya Kita habisin IARS nya Boxing now Oke Cakep Let's see Point guys Kita targetnya adalah point Semoga bisa stay Di posisi point Here we go Oke Oke Lewat 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 Wah Lewat guys Oh Cross the pitlane Wetline Berbahaya Untung aja Masih aman guys Oke Yang coba kejar Siapa nih Pierre Gasly Pierre Gasly lagi guys Dimana-mana ketemunya Pierre Gasly Ketahan sama Esteban Othron DRS open Kita tahan DRS dulu guys Eh sorry IARS nya kita tahan dulu Masih 40%an Oh ketahan banget Astaga Oh no Oh game nya nge-freeze Mari kita flashback Oke guys Tadi game nya nge-freeze Jadi Terpaksa kita pake Flashback ya Game nya nge-freeze guys Oh my god Oke deh Gapapa Battle terus Terus Kita tungguin Dari belakang Going on the inside Oke Exit nya not bad Pakai ERS nya Sekarang Hajar Oh 3 wide 3 wide Let's go Pakai soft Here we go Heartbreak Woo Nice boys V6 Ya walaupun Tadi ada nge-freeze game nya Jadi harus kita flashback ya Wah sedih banget Kampret lagi mau battle Malah nge-freeze game nya guys Yaudah lah Kita Fokus Semoga bisa ngejar yang depan Masih ada 5 lap ya 5 menit Until the rain Semoga aja gak Sederes itu hujan nya guys Aduh Pakai ERS Dapetin DRS lagi Cakep Oh Tetes air mata Ada tetes air hujan guys Ada tetes air hujan Gak bohong deh Ada tetesan tetesan Grimis Semoga kita masih aman 5 lap of fuel Kita bisa kejar Kita mungkin bisa dive No We can't We can't It's broken Oke kita dapet fast slap ya Maka soft guys Emang GG Dan juga memanfaatkan Track limit Oke Kita fokus Ngejar Carlos Carlos kan ini ya Bentar Aku belum liat siapa Oh ya Carlos Bener Dapet di ARS Masih Kita harus farming IARS kita guys Sekarang IARS kita Is On tetes terakhir Uh Tetesan Tetes Ngomongin tetes Tetes guys Udah ada yang menetes di Muka kita nih Let's go Semoga Masih aman Oke guys Di ARS zone ini adalah Kesempatan terakhir kita Untuk Cobanya Live Carlos Sainz Yang Agak pelan tadi Udah Tambah deres guys Krimisnya DRS open 0,3 No We cannot do it At least not here Kita tahan dulu Break now Dapetin exit yang bagus Pake ARS Pake DRS Come on 0,1 Kita bisa dive Can we do it We can Let's go Masih side by side Sama Carlos Contact disana Come on Iya Masih side by side Ayo 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 Carlos Inside Contact No No My God Yup That's That's it guys Terlalu Berani Sepertinya Terlalu Berani Dengan Carlos Sainz Dan Kita harus DNF Mengakhiri Balapan kita Retire From session Sayang banget Oke Gak apa DNF kita yang pertama Harus ada Sesuatu yang pertama Untuk segala hal Retire And That's it Oh My God GG Menang lagi GG Peres Menang lagi Mantap Gila 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 Mengsedih Sedih Sedih Berat Aduh Oke Kita coba cek di Standings ya Nova Lerma turun Of course HTR Phoenix Turun Tapi gak apa-apa Kita udah punya 15 poin Guys Lumayan ini ya Paling gak kita gak Paling belakang lah ya Di standings Dan Kita lihat Marcus Armstrong Turun juga nih Karena Kimi Reconen Finishnya lebih tinggi I suppose Yes Kimi Reconen Finish P12 And That's it guys Thank you so much Untuk yang sudah menonton Ya mungkin kita harus Lebih berhati-hati Untuk next balapan Dan semoga mobil kita Bisa upgrade Lebih cepat Daripada Ini ya Semoga bisa keep up lah Sama yang lainnya And until then See you On the next episode Stay safe Stay healthy And stay racing Dadah Sub indo by broth3rmax